Terima kasih Tidak hanya dilakukan kepada narapidana, mainkan juga petugas lapas, akan mereka memiliki mental yang kuat selain terhindar dari penyakit batin seperti stres, depresi, amarat dan keputus asaan. Dengan cara memperdengarkan ayat-ayat suci Al-Quran, memberikan minuman air putih yang sudah diberi doa, kemudian diminum secara bersama sehingga akan terhindar dari kotaan jin. Ini sebuah panggilan kemanusiaan dari Majlis Ulamai Nusa, kita perlu menggunakan ini dilakukan dengan metode raya ini, dengan harapan penyakit-penyakit yang ada di dalam anak binaan lapas tua ini, yang mudah-mudian dibersihkan oleh Allah dari penyakit kihiri, simpat amarah, depresi, emosi dan keputus asaan menjadi penyakit yang bertakwa, yang beriman, mungkin beriman kepada Allah SWT. Diharapkan setelah keluar dari lembaga pemasyarakat nanti, para narapidana sadar dan lebih iman serta taqwa kepada Tuhan yang mahasiswa, sehingga hidupannya akan lebih tenang dan tentera. Dari Propolinggo, Jawa Timur, Tim Musium TV mengimpukan.